Hai Hai jumpa lagi bersama saya Vicky Joe in the pet nengi hari ini saya mau bawa isi hidung kering ini lagi nah kucing ini lihat sampai kulus kayak begini ini saya penuhin dia ada di depan pager saya ya jadi dia memang udah sakit badannya memang kulus ini sekitar mungkin 2-3 bulan yang lalu ya tapi keadaannya tetap begini kadang dia mau makan kadang dia enggak mau makan jadi saya pikir ya udahlah kebetulan saya lagi ada waktu jadi saya mau bawa dia untuk cek darah kita sekalian nanti apa hasilnya ya berarti saya terus jangan lupa subscribe like olah ini kita udah sampai nih teman-teman inilah suasana klinik Rayanti rame sekali tiap hari rame disini teman-teman nah parkirnya juga Oh bisa ke jadi sekarang kita lagi nunggu nih ya ya kita lagi nunggu habis daftar ya di nanti dipanggil di sekarang saya kelaparan teman-teman mending saya pesen makanan dulu ya nah ini kantirnya ini ada makanan apa indomie saja kali ya oke saya makan dulu teman-teman nih dok selfie-nya masih sibuk sambil nunggu sambil ketemu sini anak kucing baru direscue oleh SPJ terpajohan penaparan kesian sekali dikurung di kandang situ kirain siapa punya nangis-nangis terus yaudahlah kita bawa pulang aja sekalian ya 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 jadi ini sel darah merahnya bagus sel darah putihnya bagus cuma trombosit katanya yang turun ya jadi dikasih obat ini untuk menaikan trombosit ya ini seperti bedak gitu loh kayak susu susu tepatnya susu nah terus sama kapsul ya seperti ini dua kali satu kapsul sedangkan hasil 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 apa sih patologi ya patologinya apa analoginya nggak tahu dah ya itu besok ya jadi cek ginjal lever segala ya itu besok akan dikabarin tapi yang pasti ginjalnya memang dia bengkak ya dari waktu itu pun memang ginjalnya saya udah lihat bengkak makanya saya kasih dia renal gitu dan kucing ini termasuk kuat juga biasanya kalau udah kena ginjal tuh kucing tuh udah nggak nggak lama gitu tapi ini bener-bener luar biasa kuat ya kuat ya nah saya pergi dari jam 1 ya sekitar jam 1 sampai sana sekitar jam 2an kalau nggak salah ya agak macet sih pulang sampai jam setengah 8 teman-teman bukan main ya sampai rumah tuh setengah 8 ya itulah rayanti klinik rayanti itu saya udah males banget kesana karena rame minta ampun ya ya memang bisa diakui sih memang dia bagus ya peralatannya juga komplit gitu nah untuk rate harganya disini ini untuk cek darah itu 200 ribu cek darah 200 ribu terus untuk cek darah hematologi ya jadi kayak jenjel liver itu 165 165 ya terus untuk cek darahnya jadi konsul kali ya konsulnya itu 150 ribu eh laktogol nah obat ya laktogol ini obat ginjal ya temen-temen ini obat ginjalnya ini yang mahal jadi ini 9.000 nih per butir ada 14 butir ya jadi eh totalnya 126.000 yang bubuk ini yang bubuk ini segini ini 125.000 ya nah jadi total semua adalah sekitar berapa itu 772 kelihatan nggak ya lumayan ya ya begitulah kalau misalnya kita memang perlu eh apa ya klinik yang bagus ya memang harganya juga bagus ya rate harganya juga bagus eh nggak ada yang bagus itu harganya harganya murah nggak ada ya tapi eh banyak juga yang harganya tinggi tapi kualitasnya nggak ada ya tapi kalau rayanti sih lumayan memang lumayan ya dokter-dokternya juga lumayan gitu eh ramah-ramah juga ya nah untuk selebihnya nanti kita nanti saya akan kabarin lagi eh soal eh hematologinya ya hasil hematologinya besok eh setelah dapat kabar juga dari eh rayanti dari dokter Riri hasil hematologi yang dijanjiin besok eh ternyata nggak keluar juga saya tunggu sampai siang siang eh saya tanya katanya nanti akan dikabarin saya tunggu sampai sore saya tanya lagi katanya dokter Riri hari ini off saya bilang berarti besok dong eh dia bilang katanya besok dokter Riri off juga waduh mati aku lah gimana atuh kan saya butuh banget gitu kan hasil hematologinya karena eh jauh-jauh saya datang eh eh saya nunggu berjam-jam terus eh sampai apa ya sampai capek banget ya udah buang waktu eh cuma pengen tahu gitu loh hasil hasilnya apa gitu penyakitnya apa sebenarnya karena eh eh dia makin lemes gitu si ireng ini makin lemes eh makan obat dia makin lemes gitu jadi saya pengen tahu banget kan apa penyakit sebenarnya gitu jadi supaya eh nggak salah obat juga sampai besoknya eh siang belum ada kabar juga sore eh 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 si irengnya udah keburu nggak ada ya eh eh begitulah kalau eh klinik udah rame ya apapun bukan klinik aja apapun yang udah rame eh pasti keteter semua gitu dulu nggak kayak gitu padahal eh dulu itu langsung keluar besok dibilang besok bahkan kadang-kadang eh siang ini siang ini ke dokter ya eh sore udah sore atau malem ya karena kan dia buka sampai malem kan sampai jam 9 kalau nggak salah nah itu udah ada kabarnya gitu eh paling telatnya besoknya ya kan tapi sekarang bisa dua hari nah sorenya itu udah dikasih kabar eh katanya hepatitis eh liver mengarah ke hepatitis ya tapi semua terlambat ya karena ya si irengnya udah keburu nggak ada eh dia juga tanya bahwa mau dibawain obat nggak mau dibawain obat apalagi orang kucingnya keburu mati eh wah ya mati hidup di tangan Tuhan ya saya sih nggak 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 bilang bahwa eh gara-gara hematologinya nggak keluar terus si ireng mati nggak nggak gitu juga sih gitu gitu ya mungkin memang takdirnya udah sampai gitu cuma eh ya kecewa aja gitu sama layanannya sekarang ya mudah-mudahan klinik rayanti bisa lebih membenahi diri supaya bisa kembali bagus seperti dulu gitu jadi eh cepet ya karena kan kita udah buang duit ya bukannya bukannya apa sih kita udah buang duit banyak itu kan kita pengen tahu gitu loh pengen tahu sakitnya apa justru sampai cek darah cek darah lengkap selengkap-lengkapnya supaya eh nggak usah bolak-balik lagi gitu jadi tahu persis sakitnya apa dan cepat bisa diobatin tujuannya kan kayak gitu gitu jadi kalau misalkan hasilnya lama berarti kan itu agak terlambat untuk ngobatinnya ya kebetulan ya eh ya takdirnya ya udah sampai jadi ya gitu aja sih oh iya teman-teman sebenernya eh video waktu pemeriksaannya juga ada gitu waktu irang diperiksa eh oleh dokter iri tapi eh mau maaf kehapus gitu oke ya eh gitu aja deh ya semoga si irang juga eh bisa beristirahat dengan tenang disana udah nggak sakit lagi oke see you in my next experience bye-bye bye bye se.